Kenapa yang namanya snacking itu guys semakin jorok, semakin kotor, itu guys semakin nikmat gitu Hi guys, welcome back to my channel Hi, yeah, 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 today I'm gonna mukbang Doritos Dalgadol To get all this thing I should waiting for like months to collect them all So there is five, already complete now, and I'm gonna try which one my favorite, even I think I know Tapi kita lihatlah gimana hasilnya ya, eh gimana rasanya So this one, the good thing about Australia, itu setiap kita beli makanan atau snacking atau apapun Mereka itu suka naruh halter rating, kelihatan nggak? Nih, jadi halter rating, jadi itu ada, apa namanya, tingkatan-tingkatan kesehatan Jadi paling topnya itu nomor lima, kelihatan nggak? Tuh, jadi nomor yang topnya, jadi kalau ada rating nomor lima tulisan disininya Itu berarti makanannya sehat Ya bagus lah gitu untuk dikonsumsi Wonder Woman nggak bisa kita tonton Karena filmnya tuh udah mau tayang dari kapan tau, jadul gitu ya Udah dari bahla lah gitu And then gara-gara The Pirus, akhirnya semua tertunda Dan katanya denger-dengar sih Agustus atau kapan But you know, makin lama ini virus belum pusang gitu ya Nah, jadi yang aku tunggu bertahun-tahun filmnya nggak keluar-keluar Meskipun udah digodok, udah rapih gitu ya, tinggal premiere doang So, di Australia pas aku lagi blik-blik Ada Wonder Woman I don't know, I'm obsessed ya sama Wonder Woman Oh my gosh, my God Dia tuh cantik banget, parah ya Udah, pokoknya she's my Kayak gitu lah Aku lupa deh di Indo tuh ada Doritos atau nggak Karena ciki aku, Cittato Micin gitu ya My favor itu Cittato Terus, sekarang aku nggak bisa lagi makan Cittato Karena disini tuh Ciki-Ciki, alhamdulillah banget guys Jarang banget dan bahkan kayaknya hampir nggak ada yang namanya MSC Alias Micin gitu ya Jadi mereka tuh jarang banget ada Ciki-Ciki yang mengandung MSC Dan ini Cikinya Made in Australia guys Liatan nggak? Tereh Nah, ini aku nggak tau di negara lain ada atau nggak Lagi promosi Doritos sama Wonder Woman Pas ada, langsung dong aku beli gitu Ini yang pertama Ini original Seperti biasa Ini original Dan tingkat kesehatannya Berapa? Tiga Bintangnya tiga Ini original Jadi cuma rasa jagung chips Jagung krip-krip Krip-krip jagung ya Ini Yang kedua Nanti aku mau nyobain yang kuning Yang kuning Ini kalau keretingnya juga masih tiga Lumayan ya Ini rasa nacho cheese Tuh, resep-cheese Terus Selanjutnya Cheese Supreme Yang warna merah Ini antara merah atau orange Tapi menurut aku sih merah Ini Cheese Supreme Jadi ekstra cheese Terus Yang satu lagi Itu Rasa Ketingkat kesehatannya Dua setengah Rasanya ini Combine Yang satu Burn hot Sama yang satu lagi Power sour cream Ini Campur-campur Ungu Campur Apa ya Bungkusnya Campur Yang satu lagi Yang terakhir Ini warna orange Ini yang aku bilang Warna ini Tuh Ini Mexicana Dan dia Hal teratinya Yang paling down 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 Ini So Let's see Mana ya Favoritnya Aku Kita lihat Yang pertama Original Well Seperti biasa Yang namanya Original Aku kalau beli apapun Itu selalu Nyobain rasa yang Original duluan Kenapa? Ya cobain dulu Yang aslinya Kalau yang aslinya Enak Baru deh Nyobain yang lain-lain Tara Ini luar guys Kenapa Yang namanya kita Kalau beli-beli Ciki Kok dalemnya Cuma setengah Gitu Karena Makin Dalemnya Makin sedikit Terus Bungkusnya Makin Panjang Alias Semakin Ini cuma Dalemnya sedikit Karena Itu semakin Bagus Kenapa? Karena Biar Tetap Nggak lempem Yang bikin Kemasan Isinya Nggak lempem Jadi Kalau kalian Makan Ciki Terus Ngebuka Dalemnya Soalnya Belaku Ngebuka Dalemnya Dibohongin Sedikit Sedikit Padahal Itu Malan Bagus Karena Buat Mempertahankan Kerenyahan Nah Dalemnya Tadah Seperti Biasalah Kalau Doritos Itu Pasti Triangle Segitiga Kalau di Indol Ada Itu dulu Aku suka Beli di Carpur Atau Di Apa Supermarket Ramayana Ada Namanya Happy Toast Happy Toast Kurang lebih Kayak gitu Kan Keripik Keripik Jagung Happy Toast Rasanya Kayak gitu Karena Original Original Asin Original Enak Oke Ini Udah Yang Kedua Ini Tada Dulah Aku Buka Cucit Kalau Sekarang Jangan Takut Buar Gitu Kemana Mana Pet Ini Segitiga Lagi Yang Yang Ini Lebih Ada Apa Kayak Bumbu Bumbunya Gitu Ini Rasa Nacho Cheese Enak Ya Campur Campur Rasa Keju Gitu Gitu Apa Apa Ya Ya Rasa Kayak Ada Keju Keju Asin Asin Tapi Ada Renyah Renyah Yang Ketiga Itu Ratingnya Jadi 2,5 Nurun Ini Cheese Supreme Alias Cheese Bakalan Ekstrak Smell Like Cheese Tada Kita Cobain Kita Cobain Cheese Lebih Strong I prefer The cheese I prefer Tison Yang Ini Terlalu Pas Dia Belang Cheese Supreme Rasanya Kayak Apa Si Yang Ciki Ciki Rasa Ayam Ayam Panggang Ayam Apa Rasanya Kayak Gitu Lanjut Yang Nomor Empat Apa Ini Yang Yang Dua Hot Alis Burn Kebakaran Yang Satu Lagi Sour Cream Kita Lihat Sour Cream Biasanya Agak Agak Sucut Sucut Kayak Yogurt Yogurt Campur Vinegar Campur Suka Gitu Rasanya Kayak Eh Wanginya Kayak Cuka Gitu Tapi Guys Cuka Di Indonesia Sucut Di Sini Beda Ya Cuka Di Sini Itu Meskipun Baunya Nggak Enak Tapi Nggak Se Bacin Bau Cuka Indo Lagi Itu Cuka Di Sini Masih Keren Lah Ibaratnya Kalau Cuka Di Indonesia Ketumpahan Cuka Kalau Nggak Loh Nangis Yang 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 Burn But You Know What Penang Indonesia Kalau Dibilang Ngan Rasa Pedas Tetap Lidah Kita Nggak Bakal Ngerasain Pedasnya Gule Karena Orang Gule Itu Pedasnya Itu Mereka Pedas Cuka Eh Pedas Apa 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 Namanya Vinegar Iya Bener Cuka Jadi Mereka Itu Kalian Tau Nggak Tabasco Nah Tabasco Itu Menurut Mereka Itu Adalah Chili Sos Apa Yang Pedas Itu Adalah Cuka Nah Ini Sedangkan Kita Makan Cuka Apa Gitu Ya Jadi Ini Kan Tadi Yang Hot Unburn Yang Yang Burnnya Agak Orange Yang Ininya Agak Yellow Tadi Kan Udah Yang Burn Mereka Bilang Ini Pedas Tapi Menurut Aku Indonesia Gitu Ya Ada Cabai Ada Level Level An Ya Makan Ini Campur Not Not bad Sour Cream Itu Agak Kecit Kecit Guys Rasa Apa Ya Kalau Kita Bilang Tadi